Pasal 2 Alkitab, buku dari Allah Apa saja perbedaan Alkitab dari buku-buku lain? Bagaimana Alkitab dapat membantu Anda mengatasi problem-problem pribadi? Mengapa Anda dapat mempercayai nubuat-nubuat yang dicatat dalam Alkitab? Paragraf 1 dan 2 Pertanyaan Apa saja yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah hadiah yang luar biasa dari Allah? Kapan terakhir kali Anda menerima hadiah yang istimewa dari seorang sahabat? Anda tentu berdebar-debar sekaligus sangat gembira. Sebenarnya, dari hadiahnya Anda dapat mengetahui sesuatu tentang si pemberi. Bahwa ia menghargai persahabatan dengan Anda. Anda pasti akan berterima kasih atas hadiah yang ia berikan dengan perhatian yang besar itu. Alkitab adalah hadiah dari Allah yang benar-benar dapat kita syukuri. Buku yang unik itu menyingkapkan hal-hal yang tidak akan pernah kita ketahui dari buku-buku lain. Misalnya, Alkitab menceritakan tentang penciptaan langit yang penuh bintang, bumi, serta pria dan wanita pertama. Alkitab berisi prinsip-prinsip yang dapat diandalkan untuk membantu kita mengatasi berbagai problem dan kekhawatiran dalam kehidupan. Alkitab menjelaskan bagaimana Allah akan mewujudkan maksud tujuannya dan mendatangkan keadaan yang lebih baik di bumi. Alkitab benar-benar hadiah yang luar biasa. Paragraf 3 Pertanyaan Apa yang dapat kita ketahui tentang Yihua dari fakta bahwa ia memberi kita Alkitab dan mengapa hal itu menghangatkan hati? Selain itu, Alkitab adalah hadiah yang menghangatkan hati karena menyingkapkan sesuatu tentang pemberinya, Allah Yihua. Kalau Allah sampai memberi kita buku seperti itu, berarti ia ingin agar kita mengenal dia dengan baik. Ya, Alkitab dapat membantu Anda mendekat kepada Yihua. Paragraf 4 Pertanyaan Apa yang mengesankan Anda tentang penyebar luasan Alkitab? Sebenarnya, bukan Anda saja yang memiliki Alkitab. Buku itu secara keseluruhan atau sebagian telah diterbitkan dalam lebih dari 2.300 bahasa, sehingga tersedia bagi hampir seluruh penduduk dunia. Rata-rata, lebih dari sejuta Alkitab disebar luaskan setiap minggu. Milyaran Alkitab telah dibuat, baik seluruhnya atau sebagian. Jelaslah, tidak ada buku lain yang seperti Alkitab. Paragraf 5 Pertanyaan Bagaimana Alkitab diilhamkan Allah? Selanjutnya, Alkitab diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 Bagaimana caranya? Alkitab sendiri menjawab, Manusia mengatakan apa yang berasal dari Allah seraya mereka dibimbing oleh roh kudus. 2 Petrus 1 ayat 21 Sebagai gambaran, seorang pengusaha menyuruh sekretarisnya menulis sepucuk surat. Surat itu berisi buah-buah pikiran dan petunjuk dari si pengusaha. Jadi, surat itu adalah surat dia, bukan surat sekretarisnya. Demikian pula, Alkitab berisi berita dari Allah, bukan dari manusia yang menulisnya. Maka, seluruh Alkitab sungguh-sungguh firman Allah. 1 Thessalonica 2 ayat 13 Selaras dan akurat Paragraf 6 dan 7 Pertanyaan Mengapa keselarasan isi Alkitab sangat mengesankan? Alkitab ditulis selama lebih dari 1.600 tahun. Para penulisnya hidup pada zaman yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai tingkat kehidupan. Ada yang petani, nelayan, dan gembala. Yang lain-lain adalah nabi, hakim, dan raja. Lukas yang menulis Injil adalah seorang dokter. Meskipun penulisnya berasal dari berbagai latar belakang, isi Alkitab selaras dari awal sampai akhir. Catatan kaki mengatakan, Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa ada bagian-bagian Alkitab yang saling bertentangan, pernyataan demikian tidak terbukti. Lihat pasal 7 buku Alkitab, Firman dari Allah atau dari manusia, yang diterbitkan oleh saksi-saksi Yehua. Akhir catatan kaki. Buku pertama dalam Alkitab memberitahu kita asal mula problem umat manusia. Buku terakhir menunjukkan bahwa seluruh bumi akan menjadi suatu firdaus atau taman. Alkitab memuat sejarah yang panjangnya ribuan tahun. Dan setiap bagiannya membantu kita mengerti apa maksud tujuan Allah dan bagaimana itu akan terlaksana. Keselarasan isi Alkitab sungguh mengesankan. Dan memang begitulah seharusnya buku yang berasal dari Allah. Paragraf 8 Pertanyaan Berikan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Alkitab itu akurat dari sudut ilmu pengetahuan. Dari sudut ilmu pengetahuan, Alkitab akurat. Buku itu bahkan memuat keterangan yang sudah sangat maju di zamannya. Misalnya, buku imamat berisi hukum-hukum bagi bangsa Israel kuno tentang karantina dan kebersihan yang sama sekali tidak diketahui oleh bangsa-bangsa di sekitarnya pada zaman itu. Pada waktu manusia memiliki gagasan yang salah tentang bentuk bumi, Alkitab menyebutkan bahwa bumi berbentuk lingkaran atau bulat. Alkitab dengan akurat mengatakan bahwa bumi tergantung pada ketiadaan. Memang Alkitab bukan buku pelajaran ilmu pengetahuan. Tetapi, apabila menyebutkan hal-hal ilmiah, Alkitab selalu akurat. Bukankah begitu seharusnya buku yang berasal dari Allah? Paragraf 9 Pertanyaan A Apa yang dapat kita ketahui tentang Alkitab dari kejujuran para penulisnya? Dari sudut sejarah, Alkitab juga akurat dan dapat dipercaya. Kisah-kisahnya jelas, tidak hanya berisi nama-nama orang, tetapi juga silsilah mereka. Catatan Kaki mengatakan, Tidak seperti para penulis sejarah dunia yang seringkali tidak menyebutkan kekalahan yang dialami bangsa mereka sendiri, Para penulis Alkitab jujur, malah mencatat kelemahan mereka sendiri dan bangsa mereka. Misalnya, dalam buku bilangan, Musa menulis sendiri kesalahan besar yang ia buat dan teguran keras yang ia terima. Kejujuran seperti itu jarang ada dalam catatan sejarah lain. Tetapi ada dalam Alkitab, karena buku ini berasal dari Allah. Buku dengan Hikmat yang Bermanfaat Paragraf 10 Pertanyaan Mengapa kita tidak perlu heran bahwa Alkitab tidak hanya berisi teori? Karena diilhamkan Allah, Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk meluruskan perkara-perkara. 2 Timotius 3 ayat 16 Ya, Alkitab tidak hanya berisi teori. Isinya menunjukkan pemahaman yang dalam tentang sifat manusia. Hal itu tidak mengherankan, karena pengarangnya ala Yihua adalah sang pencipta. Ia lebih memahami cara berpikir dan perasaan kita daripada kita sendiri. Selain itu, Yihua tahu apa yang kita butuhkan agar bahagia. Ia juga tahu tindakan apa saja yang harus kita hindari. Paragraf 11 dan 12 Pertanyaan A Topik-topik apa yang Yesus bahas dalam kotbah di gunung? Pertanyaan B Hal-hal berguna apa lagi yang Alkitab bahas, dan mengapa nasihatnya bermanfaat sepanjang masa? Coba perhatikan ceramah Yesus yang disebut kotbah di gunung, yang dicatat di Matius pasal 5 sampai 7. Topik-topik pelajaran yang ia sampaikan sangat unggul, termasuk cara mendapatkan kebahagiaan sejati, cara menyelesaikan pertengkaran, cara berdoa, dan cara memiliki pandangan yang patut terhadap harta benda. Kata-kata Yesus masih tetap ampuh dan berguna untuk zaman kita. Beberapa prinsip Alkitab membahas tentang kehidupan keluarga, kebiasaan kerja, dan hubungan dengan orang lain. Semua prinsip Alkitab berlaku untuk semua orang, dan nasihatnya selalu bermanfaat. Hikmat yang terdapat dalam Alkitab dinyatakan secara ringkas oleh Allah kepada Nabi Yesaya. Aku, Yihua, adalah Allahmu, pribadi yang mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Yesaya 48, ayat 17 Buku Nubuat Paragraf 13 Pertanyaan Yihua mengilhami Nabi Yesaya untuk mencatat perincian apa tentang Babylon? Alkitab berisi sejumlah Nubuat yang banyak diantaranya sudah digenapi. Mari kita lihat contohnya. Melalui Nabi Yesaya, yang hidup pada abad ke-8 sebelum masehi, Yihua menubuatkan bahwa kota Babylon akan dibinasakan. Bagaimana persisnya kota itu akan ditaklukan disebutkan secara terperinci. Pasukan penyerbu akan mengeringkan sungai di Babylon, dan memasuki kota itu tanpa mendapat perlawanan. Bukan itu saja, Nubuat Yesaya bahkan menyebutkan nama raja yang akan menaklukkan Babylon, yaitu Kores. Paragraf 14 dan 15 Pertanyaan Bagaimana beberapa perincian dalam Nubuat Yesaya tentang Babylon digenapi? Sekitar 200 tahun kemudian, pada malam tanggal 5 dan 6 Oktober 539 sebelum masehi, sepasukan tentara berkemah di dekat Babylon. Siapakah panglimanya? Seorang raja Persia yang bernama Kores. Maka, suatu Nubuat yang menakjubkan siap untuk digenapi. Namun, apakah pasukan Kores akan menyerang Babylon tanpa mendapat perlawanan, seperti yang telah dinubuatkan? Pada malam itu, orang-orang Babylonia sedang mengadakan pesta, dan merasa aman di balik tembok kota mereka yang kokoh. Sementara itu, Kores dengan sigap memindahkan aliran air sungai yang melintasi kota. Tak lama kemudian, airnya menjadi cukup dangkal, sehingga anak buahnya dapat berjalan di dasar sungai dan mendekati tembok kota. Tetapi, bagaimana cara mereka menerobos tembok Babylon? Entah mengapa, pada malam itu, gerbang-gerbang kota dibiarkan terbuka begitu saja. Paragraf 16 Pertanyaan A Apa yang Yesaya nubuatkan tentang akhir Babylon? Pertanyaan B Bagaimana nubuat Yesaya tentang hancurnya Babylon tergenap? Mengenai Babylon telah dinubuatkan, Ia tidak akan pernah didiami, juga tidak akan ada lagi dari generasi ke generasi. Orang Arab tidak akan mendirikan kemahnya di sana, dan para gembala tidak akan membiarkan kambing dombanya berbaring di sana. Yesaya 13, ayat 20 Nubuat itu tidak hanya meramalkan kejatuhan sebuah kota, tetapi juga menunjukkan bahwa Babylon akan hancur untuk selama-lamanya. Anda dapat menyaksikan sendiri bukti bahwa kata-kata itu tergenap. Bekas kota Babylon kuno yang sudah tidak berpenghuni, kira-kira 80 km di sebelah selatan Bagdad, Irak, adalah bukti bahwa apa yang Gihwa katakan melalui Yesaya telah tergenap. Aku akan menyapu dia dengan sapu pemusnahan. Yesaya 14, ayat 22 dan 23 Catatan Kaki mengatakan, Untuk keterangan lebih lanjut tentang nubuat Alkitab, lihat halaman 27-29 brosur Buku Bagi Semua Orang yang diterbitkan oleh saksi-saksi Yehua. Akhir catatan Kaki Paragraf 17 Pertanyaan Bagaimana penggenapan nubuat Alkitab menguatkan iman kita? Setelah kita merenungkan bahwa Alkitab memang adalah buku yang berisi nubuat yang dapat dipercaya, iman kita tentu dikuatkan, bukan? Sebenarnya, jika Allah Yihua telah menepati janji-janjinya di masa lampau, kita mempunyai alasan yang kuat untuk yakin bahwa Ia juga akan menepati janjinya bahwa bumi ini akan menjadi firdaus. Ya, kita memiliki harapan kehidupan abadi yang sebelum zaman yang telah lama berlalu telah dijanjikan oleh Allah yang tidak dapat berdusta. Itu satu, ayat dua. Catatan Kaki mengatakan, Kebinasaan Babylon hanya satu contoh tentang nubuat Alkitab yang tergenap. Contoh lainnya ialah kebinasaan Tirus dan Nineveh. Selain itu, Daniel menubuatkan pergantian kerajaan-kerajaan dunia yang akan berkuasa setelah Babylon, antara lain media Persia dan Yunani. Lihat appendix halaman 199 sampai 201 dari edisi tercetak untuk pembahasan tentang banyak nubuat mengenai Mesias yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Akhir catatan Kaki Firman Allah itu hidup Paragraf 18 Pertanyaan Apa yang secara tandas dinyatakan oleh Rasul Kristen Paulus tentang Firman Allah? Dari apa yang telah kita bahas dalam pasal ini, jelaslah bahwa Alkitab benar-benar buku yang unik. Namun, yang membuatnya jauh lebih berharga tidak hanya keselarasan isinya, keakuratannya dari sudut ilmiah dan sejarah, hikmatnya yang berguna, dan nubuatnya yang dapat dipercaya. Rasul Kristen Paulus menulis, Firman Allah itu hidup dan mengerahkan kuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan menusuk bahkan sampai memisahkan jiwa dan roh serta sendi dan sum-sumnya dan dapat menilai pikiran dan niat hati. Ibrani 4 ayat 12 Paragraf 19 dan 20 Pertanyaan Bagaimana Alkitab dapat membantu Anda memeriksa diri? Pertanyaan B Bagaimana Anda dapat menunjukkan bahwa Anda mensyukuri Alkitab sebagai hadiah yang unik dari Allah? Membaca firman atau berita dari Allah dalam Alkitab dapat mengubah kehidupan kita. Hal itu dapat membantu kita memeriksa diri dengan lebih baik lagi. Bisa jadi, kita mengaku mengasihi Allah. Tetapi, cara kita menanggapi apa yang diajarkan oleh firmannya yang terilham, Alkitab, akan menyingkapkan jalan pikiran dan bahkan niat hati kita yang sesungguhnya. Alkitab benar-benar buku dari Allah yang harus dibaca, dipelajari, dan digemari. Tunjukkan bahwa Anda mensyukuri hadiah dari Allah ini dengan terus memeriksa isinya. Apabila Anda melakukan hal itu, Anda akan memiliki pemahaman yang dalam tentang maksud tujuan Allah bagi umat manusia. Apa maksud tujuannya dan bagaimana itu akan diwujudkan, akan dibahas dalam pasal berikutnya. Apa yang Alkitab ajarkan? Alkitab diilhamkan Allah sehingga akurat dan dapat dipercaya. 2 Timotius 3 ayat 16 Informasi yang terdapat dalam firman Allah berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yesaya 48 ayat 17 Janji-janji Allah dalam Alkitab pasti akan digenapi. Bilangan 23 ayat 19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!